Bupati Bengkalis, Kas Marni, melakukan kunjungan kerja ketiga perguruan tinggi yang ada di Bengkalis. Kunjungan kerja ini merupakan bentuk dukungan terhadap kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Bengkalis. Bupati Bengkalis, Kas Marni, didampingi Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, melakukan kunjungan kerja ketiga perguruan tinggi yang ada di Bengkalis, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Politeknik Negeri Bengkalis, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis. Kunjungan kerja ini merupakan bentuk kepedulian Pemkap dalam mendukung serta memajukan dunia pendidikan di Bengkalis. Bupati Bengkalis, Kas Marni, mengatakan, mewujudkan kemajuan dunia pendidikan merupakan salah satu visi misinya saat mencalonkan diri, sehingga saat ini pemerintah akan memprioritaskan pendidikan. dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Politeknik Negeri Bengkalis, yang sejak lahir hingga detik ini telah berkontribusi besar dalam membangun sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis. Politeknik telah berbuat untuk mendukung program-program pemerintah, seperti pemberdayaan masyarakat lokal, pembangunan lingkungan, dan lainnya. Tapi kami tetap berharap sinergi ini terus ditingkatkan melalui kerjasama yang mungkin akan memberikan nilai tambah bagi negeri yang kita cintai ini. Paling tidak untuk memperkuat implementasi terikarma perguruan tinggi melalui pendidikan, penelitian, dan pengaktian masyarakat sebagai bentuk respon perguruan tinggi terhadap kondisi sosial kemasyarakatan kita pada hari ini. Kesemarni menilai saat ini perkembangan perguruan tinggi di Bengkalis cukup baik dan telah banyak melahirkan sarjana yang kompeten. Untuk itu, kedepannya dirinya berharap kualitas pendidikan di Bengkalis semakin meningkat. Dari Bengkalis, Dede Moko dan Hardi, Triya TV melaporkan.